Intro Kim Suno ungkap penyesalan dan terima kasih ke sutradara The Child usai pertahankan dirinya Baru-baru ini Kim Suno menyapa penggemar tepatnya pada 12 Juni Saat melakukan wawancara dengan Yusuan untuk perilisan The Child, film pertamanya setelah 14 tahun debut di sebuah kafe di Samcheongdong, Jongno Busol Selama wawancara, Kim Suno menyebutkan masa-masa sulitnya karena kontroversi kehidupan pribadinya Aku paling merasa kasihan kepada orang-orang di sekitarku karena aku membuat orang-orang di sekitarku Terutama sutradara Park Jung Hoon mengalami keterlambatan dalam pekerjaan Namun itu juga waktu bagiku untuk melihat kembali pada diriku sendiri Kata Kim Sun Ho Saat ditanya apakah merasa menyesal atau kesal atas waktu yang hilang karena kontroversi kehidupan pribadinya Kim Sun Ho menjawab Aku tidak berpikir keterampilan atau spektrum actingku akan tiba-tiba melebar atau menyempit Bahkan tanpa waktu yang sulit Aku juga merasa tidak ada perubahan dalam caraku mengekspresikan karyaku Itu sebabnya aku tidak merasa menyesal atau kesal saat itu Selain itu, Kim Sun Ho menjelaskan bahwa dirinya sangat merasa bersalah terhadap orang-orang yang bekerja sama dengannya karena hal tersebut Aku menghargai semua orang dan segalanya Tujuan terbesarku sebagai seorang aktor adalah memerankan karakterku dengan baik Fakta bahwa aku merasa sangat kasihan pada orang-orang di sekitarku Mereka yang mendukungku adalah penyesalan terbesarku dan aku sangat bersyukur memiliki mereka Aku juga berterima kasih kepada mereka yang menulis tentangku dengan kata-kata yang baik Serunya Sebelumnya, pada Oktober 2021, Kim Sun Ho terlibat dalam kontroversi tentang kehidupan pribadinya yang diangkat oleh mantan pacarnya Saat itu, Kim Sun Ho membahas tuduhan tersebut secara detail melalui agensinya tetapi juga mengakui kesalahannya sendiri Setelah kontroversi tersebut, Kim Sun Ho menghentikan semua aktivitas dan keluar dari semua proyek Termasuk film Dog Days, Two O'Clock Date, serta program hiburan KBS2TV, Two Days One Night Namun, sutradara Pak Hun Jung yang sedang mempersiapkan The Chill pada saat itu menarik perhatian saat memutuskan untuk mempertahankan Kim Sun Ho sebagai pemain Mengenai keputusan Pak Hun Jung untuk mempertahankan pemeran aslinya, Kim Sun Ho mengenang dan berkata Aku dapat memahami perasaan sutradara saat itu Aku merasa menyesal sekaligus berterima kasih atas keputusannya Sutradara berdiskusi dengan perusahaan produksi studio dan CEO baru Jang Kyung Ik berdiskusi dan tetap bersamaku Mengatakan jika Anda merasa baik-baik saja kami akan melakukannya dengan Anda sampai akhir Kim Sun Ho juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada CEO Jang Kyung Ik dan sutradara Pak Hun Jung Sementara itu, The Chill menceritakan tentang pengejaran gila yang dimulai ketika seorang pria misterius Dan kekuatan lain muncul di depan bocah laki-laki Marco Seorang petinju yang bergerak di sekitar stadion ilegal di Filipina untuk tujuan yang berbeda Dikenal sebagai film baru oleh Pak Hun Jung, sutradara New World dan The Witch dan debut film Kim Sun Ho The Chill membangkitkan minat sejak tahap produksi Dalam film tersebut, Kim Sun Ho berperan sebagai bangsawan pengejaran misterius yang mengubah lingkungan Marco Menjadi kacau dan tayang perdana pada 21 Juni mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!